Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Elsa Sylvia Dan salam kenal juga buat temen-temen yang mungkin baru banget nonton ke channel aku Jadi gak kerasa ini kayak seminggu tuh berlalu cepet banget Kayaknya kemarin baru hari Senin Sekarang udah ketemu Senin lagi Fakat gak guys kayak gitu rasanya Jadi kayak hari tuh berlalu sangat cepat Terus juga sekarang tuh kondisi cuacanya kayak memburuk gitu ya Jadi aku sendiri pribadi sekarang lagi kayak kurang enak badan gitu Jadi kayak sering banget flu Bahkan kayak dalam satu bulan tuh Bisa sampe 3 kali flu gitu loh guys Nah itu aku juga gak paham kenapa Kayaknya aku juga sempet dulu covid ya Mungkin kayak imunku jadi lebih lemah gitu Atau long covid aku gak paham Jadi buat temen-temen tetep jaga kesehatan Banyakin konsumsi air putih Dan jangan lupa untuk minum vitamin kalau dibutuhkan Semangat Kemarin tuh sebenernya aku nonton di tiktok gitu Lagi scrolling tiktok aja Terus habis itu ada kayak iklan Nah iklannya ini bikin aku penasaran banget Karena kayak ini baru pertama kali loh aku nemuin lipstick Yang bentukannya kayak gitu Jadi bentukannya yang kayak gimana Jadi dia kayak di bagian atasnya itu tuh kayak ada sponge gitu loh guys Karena ini sebenernya lipsticknya Itu teksturnya clay Terus habis itu dia juga selain digunakan untuk bibir Bisa juga nih digunakan untuk blush on dan juga eyeshadow Jadi sesuai judul yang aku perkis kemarin itu adalah Vocalure Ini aku perkis dua warna karena mau coba-coba dulu gitu Sebenernya kalau untuk bestsellernya itu ada beberapa warna guys Cuman aku kayak penasaran gitu ya milih yang ini Dan kebetulan nih salah satunya itu gak bestseller Harapannya aku tuh bisa melakukan ombre dari kedua krim ini Karena kalau digambar tuh bisa kalian lihat ya Ini kayak warnanya tuh satu yang aku pilih ya 102 Itu warnanya tuh kayak lebih mudah diberikan dengan yang 204 Nah guys ini adalah box atau kemasan paling luar Desainnya simple banget Untuk shade itu bisa kalian lihat di bagian atas Terus ini komposisinya udah tertulis lengkap Dan ada expired dan batch number Nah untuk di sisi kemasan ini udah ada QR code-nya Untuk kembukanya disini ada bagian yang keluar Jadi bisa langsung diambil dan dibuka Nah ini pas dibuka aku jujur suka banget sama desainnya Cuman kelihatan ya disitu kayak tekstur lipsticknya tuh kayak pecah gitu loh guys Nah ini untuk shade-nya di belakang kemasan Terus di paling atas itu ada sponge-nya guys Nah ini yang paling unik dan aku suka banget empuk Nah posisinya itu ada di atas aplikator lipsticknya Kalau aplikatornya sendiri dia fleksibel ya kayak gini Oke guys ini udah aku ilangin ya lipstick di bibir aku Oke aku cobain chestnut di bibir aku Pertama aku swatch di tangan Itu beneran sih kayak teksturnya tuh sangat clay Udah clay banget Warnanya kayak gini Sekarang mulai aku taruh di bibir aku Nah langsung nutup dong Kayak arena bibir aku Oke Ini aku pake di bibir tengah aku Nanti yang pinggir-pinggir diratain sama sponge-nya Ini aku tutup Abis itu aku keluarin yang sponge-nya Ini masih bersih Kalau menurut aku sendiri sih Ini kayak lebih supaya terkesan 3D gitu Cuman kalau misalnya dipakein ini Kalau emang warna bibirnya tidak merata Itu bagian bibir yang luar itu gak ketutup Ya kayak gini hasilnya Natural Dia ini warnanya menurut aku warna-warna Merah Terus ada pinknya Jadi lebih ke pink Dark pink gitu Lebih ke dark pink Ini perlu diperhatikan Kalau misalnya Antara satu warna bibir dengan bibir yang lainnya Itu bisa jadi menimbulkan warna yang berbeda pula Nah sekarang Aku bakal ini ya Apa namanya Kasih di full lips Ini enak banget sih aplikatornya Karena dia tuh kayak Apa namanya Flexible gitu loh Bisa disesuaikan dengan bentuk bibir Oke ini kalian lihat ya Kalau full lips Ya Setelah bibir aja aku full lipsin dulu Nah keliatan bedanya ya Kalau full lips Itu dia bisa menutup ketidakmerataan warna pada bibir Ya bibir atas maupun bawah tuh Warnanya bakal sama Tapi kalau Pakai cara yang tadi ya Pake sponge Itu menurut aku kayak Kurang meng-cover Terus warnanya juga Kurang keluar Gitu Nah sekarang bakal aku kasih full lips semuanya Dan emang menurut aku ini tuh kayak Emang-emang dibaurin Karena dia teksturnya creamy banget Terus dia kayak clay Tadi kalian lihat kan Kalau sebelumnya Bibir aku atas sama bawah tuh Kayak beda banget warnanya Nah sekarang kayak bisa Langsung-langsung ketutup gitu Cantik banget warnanya Ya dark pink menurut aku warnanya Next aku akan coba Sebagai blush on Tek Tau Kemudian gini aja cukup lah ya Terus Tara Ini aku pakein sponge nya Dia gampang ngebaur gak Jadi ini di atas bedak ya Karena aku udah pake bedak Cuman aku saranin sih Kayak kalian pakenya Jangan di atas bedak kayak aku Karena ini bakal kayak agak susah diblend gitu Done Nah sekarang aku akan coba Di pajian mata Gak cakep kan guys Cakep nih sumpah cakep Oke terus di mata Cukup lah Ini enak banget bener deh Karena dia efektif gitu loh Kita misalnya pengen sat-sat-sat-sat Terus lagi keluar kota Atau logistication Itu udah bawa ini aja Udah bisa buat ini Udah bisa buat mata sumpah Sangat amat efektif sih Penemuan Di tiktok shop ini Tau kan Aduh Mantap sih ini Bisa menutup banget nih Ini sebenernya ditambahin Apa eyeliner Cakep Belum lanjut Aku kayak penasaran Mau mencoba omri nya Gak begitu keliatan guys Oke jadi langsung aja aku swatch yang nomor 204 Ini di bawah yang 102 ya guys Sumpah warnanya cantik banget 204 nih Set keren Tuh kan Jadi kalo di omri pun juga gak begitu keliatan sebenernya Kalo bisa aku bilang tuh marun dia warnanya Sekarang aku bakal hapus Api bibir aku Gampang banget Ini pake tisu basah ya guys Bersih guys Oke aku hasilnya begini Ini juga cantik Kalo misalnya kalian Pengen punya Warna yang Gak terlalu gelap Atau gimana ini Cakep juga Oke jadi ini aku mulai kasih Yang full lips ya Jereng Lebih keluar gitu warnanya Dan di pinggir-pinggir bibir itu Jadi lebih cantik guys Kalo misalnya kalian pakein Spongenya dulu Cantik ternyata Ternyata harus di sponge dulu gitu kali ya guys Caranya Jadi sponge dulu Gila Sampai udah Pinggir bibirnya ini ketutup Nanti kalo udah ketutup Baru deh di full lips Yang hasilnya bakal cakep kayak gini Tuh kan Dia pecah lagi guys Tuh Udah lah dia tuh udah aku benerin Aku gak tau kenapa ini pecah Tidak Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dia itu ada tools ya Di dalam kemasan lip clay-nya Jadi sangat memudahkan kita Untuk memakai Lip clay ini Terus juga Karena menurut aku Dia juga di setiap Warna lipstick-nya ya Warna lipstick-nya tuh ada sponge Jadi kayak gak bakal kecampur gitu loh Antara warna satu lipstick dengan yang lainnya Which is good ya Nah terus yang kedua Menurut aku dia tuh multi-use Jadi kalau misalnya kita lagi mau vacation Atau lagi mau traveling kemana gitu ya Itu kita gak perlu memenuhi Makeup pouch kita Dengan banyak produk makeup Nah terus yang ketiga Karena dia tuh teksturnya clay gitu Dan ringan banget di bibir Dia juga gak bikin bibir itu kelihatan bertekstur Jadi beneran kayak bibir tuh Cehat aja Tuh Lip clay ini itu gak bikin kering di bibir Meskipun finish-nya ini meh Kayak mungkin lebih ke tekstur lipstick-nya ya Tadi kalian lihat aku kayak Ngocok-ngocokin dalamnya gitu Tapi ternyata Gak berapa lama dia akan kayak kelihatan pecah-pecah gini Karena dia kan emang packaging-nya Akrilik dok gitu ya Jadi kayak transparan bisa kelihatan di dalamnya kayak gimana Tapi kalau udah aku kocok-kocok gini ya ilang Pecah-pecahnya gitu Itu aku entah kenapa Apakah itu karena tekstur dari clay emang seperti itu Lalu gimana Tapi terlihat kurang estetik aja menurut aku Terus emang sebenernya gak ada sih di claim-nya Yang menyatakan dia ini waterproof dan juga mask-proof gitu Tapi kali ini kan sering banget ya Kalau aku sendiri sih jujur Lebih suka tuh lipstick kayak yang transfer-proof gitu Karena kalau misalnya lagi minum atau lagi makan Atau lagi apa gitu Itu gak keganggu gitu Tapi ini emang karena tidak ada claim-nya Jadi ya kita tidak usah berekspektasi bahwa ini tuh transfer-proof ya Karena pasti transfer Nih Ini kosong Terus juga tadi kan aku lihat ada beberapa varian warna ya Dari beberapa varian warna yang tadi Aku kan pilih warna yang paling terang gitu Atau warna yang paling nude, paling mudah lah Yang bisa dibuat base ombri gitu Tapi ternyata Aku padu-padankan dengan warna yang menurut aku gelap disitu Itu kayak warnanya tuh kayak hampir mirip-mirip gitu loh guys Kalian juga lihat kan Yang disini sama sini tuh kayak perbedaannya tuh kayak Gak terlalu yang mencolok banget gitu loh Gak nude yang kayak gimana gitu Karena mungkin emang peruntukannya adalah Bisa digunain sebagai blush on dan juga eyeshadow ya Jadi dia tidak menyediakan warna yang nude Atau yang bisa dijadikan base ombri gitu menurut aku Sekarang kita masuk ke rating guys Jadi kalo packaging menurut aku itu dapet nilai 10 guys Karena apa? Karena memang ini tuh kayak udah ada sponge-nya ini Yang bikin jatuh cinta dan emang unik dibandingkan dengan lip cream Yang ada dimanapun gitu Terus kalo untuk varian warna yang disediakan Ini karena mungkin nextnya Vocalure akan meluarkan warna baru Tapi kalo menurut aku dari yang sekarang itu Aku kasih nilai 7 lah ya Berharap nanti Vocalure bisa meluarkan lip cream Dengan varian warna yang lebih bervariasi Terutama untuk base ombri-nya Kalo dari segi tekstur aku kasih nilai 8 Terus kalo untuk pigmented itu aku kasih nilai 8 Jadi kalo untuk fungsi aku kasih nilai 9 Terus kalo dari segi harga ya Kalo dengan harga 38 ribu ya katakanlah Menurut aku ini sangat worth it Bahkan aku kasih nilai 10-10 gitu Tapi karena ada harga coret ya Yang dicoret itu sekitar 160-an ke atas Itu dengan harga segitu menurut aku 7 lah ya Oke guys jadi ini total rating dari aku Oke guys jadi itu tadi ya Untuk review aku Buat kalian kalo memang merasa teracuni Kalian bisa langsung cek aja deh Kalo untuk link belanja itu di description box Itu udah lengkap Kalo jadi beli itu cocok dengan yang kalian pengen Kalo kalian belum subscribe Jangan lupa untuk klik dulu tombol subscribe-nya Kalo kalian belum nyalakan lonceng notifikasinya Jangan lupa untuk dinyalakan dulu Karena siap-siap juga nih Kalo misalnya aku next videonya Itu ternyata adalah video yang pengen kalian tonton Gitu aja ya guys Kalo lagi makasih banyak Buat kalian yang udah nonton video aku Dari awal sampe akhir Thank you very much Goodbye